Kekuatan Hitam dan Bahaya Kuning Acara utama dari Grup Amerika Asia Timur dan Pasifik adalah diskusi belak-belakan tentang persoalan politik Amerika dan perjuangan anti-imperial. Baru-baru seorang mahasiswa Tiongkok Amerika berbicara. Ia mewakili ormas mahasiswa keturunan Tionghoa di sana dan didadanya terpanjang lencana Yellow Beryl. Ia menyatakan bahwa mahasiswa-mahasiswa keturunan Tionghoa tidak merasa betah di AS dan struktur masyarakat berjuis di sana telah merusakkan dasar-dasar ketionghoaan. dan tujuan organisasinya adalah menumbuhkan kembali identitas ketionghoaan mereka juga membantu imigran-imigran kuli-kuli dari Hongkong yang datang ke California agar mereka dapat hidup secara layak di sana. Ide-idenya sama dengan ide-ide dasar Baperki tetapi penerapannya jauh lebih ekstrim. Waktu diberikan kesempatan, saya bicara. Saya adalah orang yang mempunyai ide-ide yang berbeda dengan kalian. Bagi generasi muda keturunan Tionghoa di negeri saya persoalan pokoknya adalah bagaimana mereka dapat mengasimilasi dirinya ke dalam masyarakat mayoritas. Saya jelaskan pemikiran-pemikiran pembinaan bangsa Indonesia di mana setiap golongan malah meleburkan dirinya membentuk nation yang baru yang tidak berdasarkan keturunan dan kedaerahan. Masyarakat apa yang kalian cita-citakan 50 tahun yang akan datang jika keturunan Eropa memelihara ke-eropaannya keturunan Afrika memelihara identitas hitamnya dan kalian mempertahankan identitas ke-tionghoaan tetapi ia tak mau menjawab pertanyaan ini. Setelah selesai acara resmi saya temui toko yellow barrel ini saya anjurkan agar ia pulang ke Hongkong atau Taiwan bahkan kalau berani ke RRC jika ingin mempertahankan identitasnya kalau tidak kau akan terus frustasi sebagai warga negara AS kata saya. Apa yang kalian lakukan terhadap Soekarno? Diskusi kemudian dilanjutkan dengan pembicara seorang mahasiswa militan negro yang tergabung dalam Black Union Student tema pembicaraannya adalah penghasutan rasial terhadap eras putih ia menceritakan kejahatan-kejahatan orang kulit putih terhadap orang kulit berwarna dan akhirnya ia menyatakan bahwa kelompoknya akan berjuang agar ada pemisahan antara orang-orang hitam dan putih di AS universitas-universitas yang terpisah sistem pendidikan yang terpisah dan tempat tinggal yang terpisah mahasiswa dari Selandia Baru kemudian bertanya apakah kalian ingin pembinaan sistem masyarakat seperti Afrika Selatan dengan Apartheid? mereka tak mau menjawab juga pertanyaan apakah mereka ingin membuat negara tersendiri dalam Amerika Serikat dijawab secara berputar itu bukan soal kami katanya diskusi dilanjutkan dalam soal perang Vietnam Australia Indonesia dan Selandia Baru sepakat bahwa kaum Vietkom adalah manifestasi dari perlawanan rakyat terhadap rezim militer Vietnam yang korup dalam diskusi-diskusi seperti ini biasanya hanya Selandia Baru Australia dan Indonesia yang aktif mahasiswa-mahasiswa lain sangat kurang minatnya pada politik Black Union Student berusaha untuk mendapatkan simpati mahasiswa-mahasiswa Asia agar kami juga membenci ras putih siapakah yang memeras kalian sekarang dengan imperialisme ekonomi siapakah memperbudak orang-orang Afrika dan memperdagangkannya saya jawab tegas orang kulit putih tetapi saya juga mengetahui bahwa ada juga orang kulit putih yang baik di samping yang jahat bagi saya tidaklah baik meninjau kesalahan-kesalahan manusia dari warna kulitnya sikap seperti ini tidak ada bedanya dengan sikap rasialis kulit putih dalam menilai orang-orang berwarna tokoh-tokoh Black Union Student ini amat sempit pandangannya mereka tak mau bicara dengan mahasiswa-mahasiswa Australia dan Selandia baru kamu rasialis katanya mahasiswa Asia lain mereka anggap antek AS seperti Filipina Vietnam Selatan Muang Thai hanya kepada Indonesia mereka masih mau bicara setelah saya jelaskan bahwa Jakarta punya hubungan diplomatik dengan Hanoi walaupun politik Indonesia bergeser ke barat tapi prinsip netral masih dipertahankan sikap saya yang tidak anti ras putih rupa-rupanya membuat marah mereka kau dari Indonesia apa yang kalian lakukan terhadap Soekarno toko agresif yang anti imperialisme itu kalian gulingkan atas suruhan CIA dan kalian membunuh ratusan ribu bangsa kalian yang progresif serta membangun kem konsentrasi negara kamu antek AS saya dongkol melihat cara mereka berdiskusi saya katakan bahwa adalah hak mereka untuk melihat komunisme itu baik tetapi saya yang pernah hidup di negara yang hampir-hampir jatuh ke tangan komunis berpendapat lain mereka juga totaliter dan saya minta agar mereka juga objektif dalam menilai lain komunisme bahwa CIA bergembira dengan jatuhnya Soekarno sudah lah pasti tetapi Soekarno dijatuhkan oleh gerakan rakyat yang telah muak melihat petualangannya apakah kalian tahu bahwa Soekarno punya lima istri bahwa ia membangun istana-istana baru padahal ia telah punya tiga buah tentang pembunuhan massal dan kem konsentrasi memang saya akui tetapi tidaklah benar bahwa mahasiswa tidak mengkritiknya kalian jangan berpikir atas dasar hitam putih bahwa kalian anti pemerintahan militer Indonesia adalah hak kalian bahwa kalian menilai Indonesia sekarang buruk adalah hak kalian tetapi bukalah pikiran kalian saya tak ingin menilai negara-negara lain tetapi komunisme di Indonesia sama totaliternya dengan pemerintahan yang tidak demokratis dan Soekarno adalah kepala negara yang berfoya-foya ketika rakyatnya menerita setengah mati posisi saya lucu sekali dalam diskusi ini saya setuju dengan mereka dalam kritis terhadap perang kotor AS di Vietnam tetapi saya menolak sikap rasialis hitam dan pendewaannya terhadap Soekarno saya tak tahu bagaimana pandangan mereka terhadap saya apakah seorang progresif atau hantu anti komunis tetapi ketika saya berjabatan tangan sebelum berpisah mereka memanggil saya brother mereka memanggil sesama kawan mereka sebagai soul brother bagaimana nasib Subantrio rupa-rupanya figur Soekarno dan Subantrio amat populer di tengah-tengah gerakan politik black power dan kaum pan afrikanism pendukung-pendukung Modibo Keita dan Krumah di Universitas Texas Selatan saya bertemu dengan seorang dosen dari Kenya pengagum Krumah dan guru sejarah masyarakat hitam black history waktu saya pamit ia bertanya bagaimana nasib dokter Subantrio saya katakan bahwa pengadilan telah menjatuhkan hukuman mati tetapi belum dilaksanakan dia terdiam dan akhirnya ia berkata aneh sekali ia sebagai pelaksana politik Soekarno dihukum sedangkan Soekarno tidak diapa-apakan ia juga mengagumi Soekarno dan Subantrio sayang sekali ia tak pernah tahu betapa rusaknya negara Indonesia waktu Soekarno Subantrio berkuasa propaganda untuk memuji-muji Soekarno dan Subantrio terus berjalan dan kedutaan kedutaan kita di luar negeri hanya menerbitkan brosur-brosur kecap tentang pidato-pidato omong kosong dari Indonesia Indonesia . 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